Terima kasih. Saya mengenal meditasi wipaksana tadi tahun 2007, sudah sangat lama. Karena saya merasakan banyak sekali manfaat daripada meditasi wipaksana, terutama yang paling mudah terlihat adalah kita mudah mengontrol emosi, dan juga ada pengendalian diri, sehingga silat tetap terjaga. Tapi saya merenung, setiap kali saya merenung. Keinginan untuk long retreat itu sudah lama, tapi kondisinya belum memungkinkan karena keluarga. Dan ketika kondisi sudah memungkinkan, saya merenung di dalam diri saya masih banyak sekali kilesa, kemelekatan, kebelengguan yang sangat berbahaya, yang bisa meledak-ledak. Kadang-kadang kita yogi yang sudah pengalaman itu masih bisa marah. Sekitu sangat malu. Saya masih punya kekotoran batu, nampak saya yogi lama. Terus juga muncul keterdesakan. Saya selalu mengambilkan prosesnya ketidak kekala. Itu mungkin esok hari saya akan meninggal dengan membawa kekotoran batin yang sangat banyak ini. Kita tidak mungkin tawar-penawar dengan raja kematian dan bala tentaranya. Lalu muncul dorongan keterdesakan saya harus segera long retreat untuk membuktikan apakah mediasi batu ini bisa. Benar-benar membahaskan diri atau batin ini dari kemelekatan dan kekotoran batin. Saya mengenal yang mulia Bante Gunasiri sudah cukup lama sekitar 2 tahun ya Bante. Karena saya mengenal baik dengan Bante dan juga saya merasa cocok dengan sistem tahapan aktif jasmani yang Bante, panjang atau Bante sampaikan. Dan juga saya sangat kagum dengan cinta kasih Bante yang tidak kenal olah dalam pembabanan dalma yang mulia ini. Maka saya memutuskan untuk long retreat meditasi tiga bulan ini disini. Untuk membuktikan sistem tahapan aktif jasmani. Pengalaman yang kesan-kesan saya selama tiga bulan ini, saya ini selalu berpikir harus seimbang. Makanya mungkin saya jarang. Kumpul baca-baca-baca, abut kamu harus kasih sekian lama, sekian lama saya tidak pernah. Karena tidak tahu, makanya saya ingin tahu seimbang. Misalkan duduk dua setengah jam, berarti beli dua setengah jam. Begitu saja, sayang. Karena ketika saya merasa harus meditasi lama, itu situasi mencari sesuatu. Saya tidak mau. Tapi ketika ada saatnya, saya akan meditasi cukup lama. Sistem tahapan aktif jasmani ini memang di awal cukup sulit. Mungkin para lebih juga mengalaminya. Karena kita harus menang 28 titik, tancap, duduk, sentuh mungkin mudah. Satu, dua, tiga mudah. Tapi ada masuk tahap empat, tahap lima, kita perlu benar-benar konsentrasi yang cukup baik. Tentunya, di awal-awal itu rasa sakit, bosan, ngantuk, ingin pulang, gelisah, keraguan-keraguan. Itu banyak sekali. Timbul, kadang-kadang, dia menjibatnya bilang, Iliasa seperti sumo, kita seperti anak kecil. Aduh, tarik tampang sama dia, kalah terus. Keseret lagi, keseret lagi. Malu terkadang, kok keseret lagi, keseret lagi. Tapi seiring waktu berjalan, semakin mantap dengan sistem tahapan aktif jasmani, karena kan seharusnya saya lebih sering mengalami dengan kembang-kembis perut. Semakin melupakan kembang-kembis perut, yang juga terus asik jasmani, lambat-lambat saya mengalami kemajuan yang progresis yang cukup menanjak. Jadi konsentrasi sudah mulai baik, berkembang dengan cukup baik, keyakinan juga semakin kuat, semangat juga semakin kuat. Yang mungkin, dengan sistem aktif jasmani ini, kita lebih mudah sebenarnya. Saya pernah mendengar satu guru meditasi berbilang, ketika yogi ingin meditasi dengan perusahaan baik, kamu harus membuat lingkungan baik kamu sendiri dalam lingkaran, dan kamu tidak boleh kuat dari situ. Saya berpikir, yang mulia bakti sudah membuat lingkaran ini, kita nantuk ke cara ini, kita ini ke cara ini. Lu kenapa saya tidak ingin membuktikan? Benar-benar, lingkungan baik itu, kita tidak boleh keluar. Sekali kamu keluar, kamu akan terseret dengan cepatnya. Tapi terlalu kita berada dalam lingkungan, lingkaran yang kita buat sendiri ini, kita akan selalu nyaman. Meditasi saya nyaman itu setelah bulan ketiga, maksud di bulan ketiga, jadi 60 hari penderitaan. Benar. Jadi maridogi yang bilang, kok sakit ya? 30 hari lebih sakit. Benar. Sangat sakit. Sekarang kalau itu bantai, saya sakit, sampai sakitnya kemana-mana, ameh ke titik, pakai cara satu, iya, ikuti. Pokoknya ikuti intrusi bantai. Karena bantai kan sudah pengalaman, kita jangan membangka, oh jangan, saya akan cari ini aja. Kita belum membuktikannya. Terus, saya kira setelah bulan ketiga, rasa sakitnya reda ya, karena miria sudah bagus, sadar sudah bagus, tapi ikut air ya. Semakin dahsyat, dengan temeri. Rasa sakit, semakin, tapi kita, apa ya, saya sebagai pelengkap daripada teman-teman Jasmani, sejak awal saya ingin mederasi retret ini, saya sudah memiliki satu, pertama saya memiliki tekat. Saya sering membaca suta, yang adalah Anggota Ramikaya di Sika Suta. Di sana saya mudah mengatakan, seseorang yang hidup, berjuang dengan penuh kesadaran, tidak setengah hati, tidak berpura-pura, walaupun latihan ini, disertai peneritaan batin dan Jasmani, yang begitu luar biasa. Hingga air mata, bercucuran, membasai wajah. Tapi bila kita bisa terus menang, kita akan memiliki lima hal, kata Sang Buddha. Kalian akan memiliki sadar, kalian akan memiliki hiri, otapa, hiri dan banyak. Itu saya jadikan teka, jadi apapun peneritaan batin, Jasmani, sampai saya ingin menangis pun, saya akan terus, amatnya sampai dia lenyap, sekuatnya. Terkadang, seperti saya bilang ke bantai, saya satu tinggul, bukan cuma satu bantai, saya tiga. Saya amat di satu-satu, pertama-tama mungkin gak bisa ya. Tapi setelah masuk di air-air rete 10 hari ini, itu sudah mulai bisa jadi, ibadah sumo, saya sumo juga gitu ya. Ayo kita tarikan kekuat-kuat gitu. Tapi itu bisa. Kalau yakin jangan khawatir, pasti bisa. Unggulnya kita ada, misalkan saya itu sumo, kita juga sumo, kita punya teknik yang boleh bantai ajarkan. Jangan takut. Sumo ini bisa gerak ini, kita punya jurus lain, kita bisa menang, maupun ya kadang-kadang kalah sih bantai ya. Tapi kan kata-kata bilang, 10 kali menang, 1 kali kalah, ya gak apa-apa. Jadi supaya apa? Supaya kita UPK. Karena kalau kita tenang dengan ketecewaan, kita gak bisa meditasi dengan baik. Terus juga, kenapa saya terus bersemangat, bermeditasi, saya ingin menjadi ladang yang subur. Bagi para donatur, bagi para pengurus, bagi para yayasan juga. Sehingga bisa menjadi ladang subur untuk menanam jasa kebaikan. Karena saya berpikir, kita di sini gratis, makan gratis, fasilitas begitu baik, pengurus panitia begitu gigi. Kalian tidak melihat bagaimana persiapannya ya. Saya nantar Meri itu melihat, itu begitu luar biasa. Persiapan yang Andri dan Dr. Rosy lakukan. Sehingga Anda bisa hidup nyaman, di sini makan dengan nyaman. Mereka betul-betul. Sangat hebat. Cinta kasih mungkin karena ingin berbagi. Dan sekali lagi saya mengatakan bahwa sistem tahapan aktif jasmani ini seratus persen ampuh. Mengatasi ilesa dan juga mengurangi kemelekatan. Sangat ampuh. Begitu asik, saya bilang asik, iya, selama-lamanya kita bisa bermeditasi berjamu. Asik sekali. Sekarang saya pikir, mungkin hanya Samanta yang bisa asik bermeditasi berjamu. Tapi biasanya ternyata bisa ya. Berjam-jam asik sekali. Dengan aktif jasmani saya sudah sangat asik. Semoga sharing dhamma ini pengalaman saya dapat berguna untuk sesama yogi. Dan juga saya akhiri sharing dhamma saya. Semoga Buddha, sasana. Dan juga pembabaran dhamma yang mulia ini dapat terus berkembang dan sadu, 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 sadu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.